Ada sekitar 63 masjid di kota Philadelphia, salah satunya Masjid Al-Aqsa Islamic Society yang didirikan tahun 1989 ini. Bangunannya sederhana dan tak berkubah. Memang sebelum disulap menjadi masjid, bangunan ini adalah sebuah gudang perusahaan perabotan. Namun, di kota Philadelphia yang terkenal dengan muralnya, kesederhanaan arsitektur ini dikubur dengan keindahan dekorasi tembok luar yang dikenal sebagai pintu menuju perdamaian. Komposisi mosaik ini hasil dari kolaborasi lintas agama untuk menyembatani warga muslim dan non-muslim. Masjid Al-Aqsa didirikan oleh imigran muslim asal Palestina. Jemaahnya kemudian berkembang mencakup warga muslim dari komunitas lain. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat untuk kegiatan ibadah, tapi sekaligus menjadi pusat kebudayaan dan sekolah Akademi Al-Aqsa yang membuka kelas sekolah dasar sampai SMA. Masjid ini berlokasi di perkampungan yang mayoritas penduduknya non-muslim. Namun, sampai saat ini belum pernah mengalami gangguan seperti yang dialami sejumlah masjid di Amerika. Masih banyak warga Amerika yang berpandangan negatif terhadap Islam. Namun, jemaah Masjid Al-Aqsa tidak lantas merasa kecil hati dan menutup diri, tapi justru melangkul warga non-muslim. Dari Philadelphia, Tim VOA.